Iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT ini tidak dianulir artinya kita tetap dalam rukun iman kita kita beriman bahwa Allah telah menurunkan kitab Taurat kitab Zabur, kitab Ijil, kitab Al-Quran dan suhuf-suhuf diantaranya adalah suhufnya Ibrahim AS suhufnya Musa AS dan kitab-kitab lain yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang lain nah tetapi di dalam kita mempelajari maknanya adalah pada saat itu Al-Quran Al-Karim belum turun secara penuh belum turun secara usai maka Nabi SAW meminta Sena Umar untuk fokus dulu kepada Al-Quran untuk tidak perlu membaca Taurat pada saat itu karena Al-Quran belum turun semuanya karena Al-Quran belum turun secara kehamilan, sempurna karena waktu itu baru awal-awal di Madinah masih ada waktu sekitar 9-10 tahun lagi sampai pewahyuan Al-Quran diselesaikan nah tentu sesudah itu kita bisa dibolehkan untuk membaca kitab lain dengan panduan Al-Quran itu yang menjadi Muhaimin Al-Quran itu menjadi sesuatu yang dijadikan sebagai tolok ukur timbangan terhadap apa-apa yang kita temukan kita baca dalam kitab-kitab yang lain yakni bahwasannya yang turun sebagai ayat Atul Al-Quran itu kebenarannya mutlak tetapi apa-apa yang turun pada kitab-kitab sebelumnya ini sangat dimungkinkan telah mengalami penyelewengan penyimpangan, perubahan yang dilakukan oleh ahli kitab orang-orang Bani Israel sepanjang sejarahnya baik terhadap Taurat maupun Injil sehingga Al-Quran menjadi tolok ukurnya dan tentu kaidah dalam menerima periwayatan dari para ahli kitab sebagaimana Nabi SAW sebutkan riwayat-riwayat Israeliyat itu riwayat-riwayat Israeliyat itu itu statusnya adalah dibiarkan apa adanya yakni tidak boleh dibenarkan 100% dan tidak boleh didustakan 100% mengkademian kalau dibenarkan 100% dikhawatirkan kita akan membenarkan apa-apa yang dusta tetapi kalau didustakan 100% dikhawatirkan kita akan mendustakan apa-apa yang benar maka kita menerima riwayat Israeliyat dan juga kitab-kitab sebelumnya ya itulah adanya kecuali sesuatu yang ada timbangannya dalam Al-Quran oh menurut Al-Quran ini adalah ini ya berarti apa yang ada dalam Al-Kitab kalau berbeda kita tidak terima jadi konteksnya pada saat itu kenapa Rasulullah meminta Sina Umar fokus dulu kepada Al-Quran karena memang mempelajari Taurat bisa menjadi menarik karena ada bagian-bagian isi Taurat yang belum ada penjelasannya dalam Al-Quran sehingga tentu Sina Umar akan mendapatkan itu dari riwayat-riwayat di dalam Taurat tadi sementara di dalam Al-Quran mungkin belum ada tolak ukur yang menjadi hakim dari apa-apa yang ada dalam Taurat sehingga ya fokus dulu kepada Al-Quran ya selesai biar Al-Quran selesai dulu ya jangan mempelajari kitab-kitab yang lain terlebih dahulu tapi tadi kalau kita memiliki standar tolak ukur dari Al-Quran maka kita tentu tidak terlarang untuk sekedar ingin tahu membuka-buka isi Taurat namun Injil dan lain sebagainya olay Al-Misah